Petugas B.A. dan Cukai Batam menggagalkan penyelundupan Under Deal atau suku cadang motor Harley Davidson bekas melalui pelabuhan kontainer batu ampar. Under Deal yang diduga milik pengusaha Batam ini dikirim dari Singapura melalui jasa importer umum. Berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, terdapat lima palet berisikan Under Deal motor. Palet-palet tersebut berisikan enam unit mesin Harley Davidson, ban, rangka, kenalpot, dan aksesoris lainnya. Under Deal diduga bekas ini masuk ke Batam menggunakan dokumen impor yang diajukan oleh perusahaan impor PT. APS. Perusahaan ini merupakan importer umum yang berposisi di Batam. Namun saat dilakukan pemeriksaan, ternyata barang yang dilaporkan tidak sesuai dengan dokumen yang diajukan pihak PT. APS. B.A. Cukai menduga pemilik barang dan importer sengaja mengelabui petugas dengan cara memisahkan bagian-bagian motor. Namun juga dirakit, maka akan menjadi utuh unit motor jenis Harley Davidson. Cukai Batam melakukan perlindakan atas importasi barang oleh PT. APS. Jadi dari nota informasi awal diberitakan bahwa PT. APS melakukan importasi spare parts. Selanjutnya kita dalami dan kedapatan lima palet spare parts motor Harley Davidson dalam kondisi bekas. Selanjutnya, atas temuan tersebut ditindaklanjuti. Atas barang, kita lakukan pengamanan. Selanjutnya, dilakukan penelitian untuk proses kemudian. Saat ini petugas masih melakukan penyelidikan terhadap pemilik barang-barang tersebut. Dangkurnia melaporkan dari Patam.